Saya bingung juga ketika ada yang mau nanya Gimana caranya dapat beasiswa, kok bisa dapat beasiswa Dari dulu jawaban saya selalu sama Perbanyak ibadah Perbanyak sedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambur rasun war di Unpas Apa kabar semuanya Dan Alhamdulillah Sekarang kita bergabung lagi di Unpas Talk Edisi yang saya sekarang sedang dikunjungi oleh seorang alumni Dari fakultas teknik Fakultas teknik informatika Dan beliau itu sedang menyelesaikan studinya di tempatnya BTS Di tempatnya Blackpink Di Korea Selatan Di Changwon National University Dan beliau adalah Arya Bismah Wahyu Tama Wahyu Tama ST Alhamdulillah Apa kabar Arya? Alhamdulillah sehat Semoga kabar baik juga buat teman-teman semua Amin 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 insyaallah Arya sekarang dalam rangka apa ada disini? Sebenarnya bisa pulang ke Indonesia itu karena ada conference Jadi saya harus presentasi kebetulan conference yang di Bali Jadi ketika diterima papernya Saya bisa kesini Saya bilang ke profesor saya Saya gak mau tau pokoknya saya mau liburan Saya bilang gitu Akhirnya udah diizinkan Kapan kamu mau pulang? 18 Jadi bentar lagi dong 2 hari lagi Jadi sampai di Indonesia nya sendiri Tanggal 28 Subuh ya 28 Subuh Juli Oh oke 28 Subuh Sampai di Bandung nya 31 Lumayan lama ya Iya Jadi biasanya kan kalau dikasih liburan Cuma dua pekan Cuma saya doang yang dapat tiga pekan Oh iya? Oh istimewa sekali Itu Hasil saya gak mau tau pokoknya saya pengen liburan Ini ya udah penat gitu ya Emang kenapa? Begitu keras lah Kerasnya gitu kehidupan disana atau gimana? Enggak sih Cuma karena kebetulan ada di Indonesia Jadi saya ada alasan untuk pulang Cuma kebetulan itu aja Karena kebetulan ada di Bali gitu ya Sekalian aja kan tinggal Saya pengen extend gitu ya liburannya Betul Tapi kalau gak ada konferensi kembali Enggak akan pulang Enggak bisa liburan Iya Enggak akan pulang Angkatan berapa sih artinya? Saya angkatan 2016 2016 Sama kayak saya juga 2000 Yang penting 2000 nya sama Kemudian lulus bulan Juli 2020 Kemudian 2021 Februari berangkat Berangkat ke Korea Selatan Untuk melanjutkan studi Berarti Untungnya masih sempat wisuda Kemarin waktu zaman saya kan wisuda Online pertama Ke November Masih kebagian Jadi Berangkat lagi Februari 2021 Oke Arya Kemarin waktu di FT itu Ngambil teknik informatika Kenapa memilih informatika? Aduh Karena Saya mau cerita Cuman agak enak Cuman Bapaknya ngambil teknik industri Bapak saya dosen teknik industri Oh dosen Disini Oke Jadi tadinya pilihannya Karena saya pangan Gak begitu ngerti Oh jangan-jangan Gak mau ketemu bapaknya ya Karena pangan saya gak ngerti Planologi apa lagi Lingkungan apa lagi Mesin apa lagi Dipilihannya hanya teknik industri Dan informatika Cuman karena Kalau di industri Ke kampus ketemu Di kelas ketemu Di rumah ketemu Itu kan bosan ya Loh lagi Loh lagi Jadi informatika aja Sekarang ngambil lah Pak Di sana Prodinya Information and Communication Engineering Jadi Gak jauh beda lah ya Gak jauh beda Memang Kalau diterjemahkan menjadi Informasi dan komunikasi lah ya Nah selama kuliah Ini dulu di UNPAS ya Ada gak sih Selama 8 semester itu Cerita seru gitu Yang gak bisa dilupain Mau seru bahagia Mau seru itu Tidak menyenangkan gitu ya Terserah nih Tapi itu tuh membuat Kamu ada di Posisi sekarang Ada sih beberapa Cuman yang paling Notable buat saya Waktu Kalau saya sih Dilihatnya selalu Sebagai chain reaction Kayak kali ya Jadi Dulu Yang Yang paling notable Adalah ketika saya Pergi ke Malaysia Sebagai pertukaran pelajar Jadi dulu Prodi Informatika itu Mengirimkan beberapa mahasiswa Mulai dari 2018 Ke Universiti Utara Malaysia Di Di Malaysia untuk pertukaran pelajar Selama satu semester Kebetulan Saya Kami Kami Rekan Informatika yang lain Itu angkatan pertama Oh Yang dikirimkan ke Yang dikirimkan ke sana Jadi Istilahnya Kami gak tahu apa-apa gitu ya Karena kita gak bisa belajar dari siapa-siapa Berangkat ke sana Dan Hasilnya cukup Menurut saya cukup berkesan lah ya Nah Sepulang dari situ Itu Saya ditawari Untuk mengikuti mahasiswa berprestasi Pada saat itu 2018 Sampai Kalau saya gak salah 2018 kan ya 2018 Diminta untuk ikut Seleksi mahasiswa berprestasi yang Ristek Tiktik itu Akhirnya Saya ikut Mewakili fakultas teknik Sampai akhirnya Peringkat 7 di Jabar Banten Cuman Sayangnya gak sampai Ke Jakarta Jadi Jadi semestinya 10 orang yang Jabar Banten itu Bisa ke Jakarta Cuman ada 2 seleksi Untuk yang nasional ini Nah kayaknya saya gagal di seleksi pertama lah gitu Kira-kira Setelah itu Ya apa Mungkin Semakin orang jadi semakin Apa ya Tahu kali ya gitu Nah kemudian Informatika juga Kebetulan Bekerjasama Dengan Canggung National University Oh ya ya Jadi fakultas teknik Khususnya informatika Itu sempat ada Kerjasama Seperti MOU Sehingga pada saat itu 2019 Profesornya datang ke sini Profesor yang bawa saya ke Korea Datang ke sini Untuk Seperti Sit-in profesor Sempat mengajar juga Beberapa kelas Beberapa waktu Kemudian suatu hari Saya kebetulan lagi di kampus Tepon sama Bu Ririn Sama Apa Bapak X1 Minta ke ruangannya Ada yang mau Kenalan Bingung Seperti dijodohin aja Dikenalin Akhirnya saya ke ruangannya Kemudian bertemulah dengan Profesor saya Nah itu Pada saat itu Posisi Posisi Pada saat kenalan itu Profesor orang udah tahu Kalau profesor Namanya Profesor Huang Huang Di Profesor Huang itu Dia sudah tahu Kalau saya itu sempat Peringkat 7 Masuk prestasi Jadi saya gak tahu Siapa yang ngasih tahu Gitu ya Cuman dari situ Kemudian dia nanya 2019 ya Kamu mau S2 gak? Dia bilang Ya mau Sudah lulus belum? Belum Baru 2019 Ya waktu itu KP aja Belum selesai Seminar aja Belum beres Kamu gak S2? Mau Kapan kamu lulus? Harusnya tahun depan Sudah kabarin kamu Kalau udah lulus Nanti saya bawa kamu ke sana Sudah Itu aja gitu ceritanya Jadi Saya bingung juga Ketika ada yang mau nanya Gimana cara dapat beasiswa? Kok bisa dapat beasiswa? Dari dulu jawaban saya Selalu sama Perbanyak ibadah Perbanyak Sedekat Karena saya kan Bukan yang seleksi Kalau misalkan Saya yang seleksi Ikut beasiswa Mengajukan diri Tapi kan ini kan Saya tiba-tiba Saya gak tahu apa-apa Saya gak punya plan Untuk kuliah keluar Tiba-tiba Kita orang S2 Saya mau Jadi ya Perjalanannya Kira-kira begitu Tapi itu juga Gak langsung Tiba-tiba Hadir ya Karena Ada dua Mahasiswa IA KUNPAS juga Yang udah kesana Sebelum saya Ke cangung juga Di bawah Profesor yang sama S2 juga lanjut Yang satu S2 Sudah selesai Yang selagi S3 Sedang Mungkin karena Dia kepincut Dengan Dengan Etos kerja Dan elektabilitas Dan Kepincut dengan Mahasiswa Informatika IA KUNPAS Jadi ketika Dia minta mahasiswa Lagi Datangnya kesini Mintanya kesini Kemudian Bulilin memperkenalkan saya Dengan Profesor Wang Akhirnya Berangkat Berarti Kalau dilihat Mungkin Profesor tersebut Melihat dari Recordnya Aria Mungkin juga Dari mulai Pertukaran ke Malaysia Pertukaran pelajar ke Malaysia Tapi kalau di Hima BM itu aktif gak? Ya Saya Tiga periode Ketua Hima Bukan Gak bisa Gak bosen Kali aja Pertanyangan Pengurus HMTIF Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Tiga periode Terakhir Sebagai koordinator Gak sampai Ngomong yang tinggi-tinggi Pusing Tapi berarti aktif juga Kan ya Di organisasi Terus Kegiatan akademik Juga aktif Jadi itulah yang Kemudian Profesor dari Korea Itu Tertarik Mungkin juga Makanya Saya sih bilangnya Saya gak tau nih Apa yang dibicarakan Saya gak tau Apa yang orang lain Bicarakan tentang saya Kediah Itu saya yang Membicara Itu yang Saya kasih informasi Sebetulnya Terima kasih banyak Nanti Nih Sekarang kita Bicara tentang Negara K-pop Disana Pake bahasa apa sih Korea Atau Bahasa Inggris Sehari-hari Bahasa Korea Mau gak mau ya Tapi Kalau Saya Tentang ngobrol Teman-teman Yang bisa bahasa Inggris Saya pake bahasa Inggris Tapi Kalau Enggak Saya terpaksa Pake bahasa Korea Kalau saya nyebutnya Bahasa Korea Hutan Kayak gimana Pake ini Ya Pake bahasa Isyarat Dengan bahasa ini Karena memang Saya sih belum Terlokasi Berarti udah berapa Semester nih Sekarang Mau masuk Semester keempat Masuk semester keempat Semester keempat Berarti Harusnya udah Ketemu Jenny Blackpink Pun rasanya Kalau udah ketemu Sayangnya gak sadar Oh itu Oh iya oke lah Gatau tuh siapa Biasanya gak sadar Mungkin juga pernah ketemu Berarti ini Fully funded Yes Di beasiswanya Enaknya sama tempat tinggal Semua di Oh enggak Tuition aja Jadi Academically Fully funded Tapi untuk Seperti transportasi Begitu ya Urusan visa Dan sebagainya Itu Beasiswa ayah Di luar Dan living course juga Oh Tapi Bentuk beasiswanya ini Bukan Hanya kita sekolah Jadi ada Beberapa kegiatan Karena 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 beasiswa Jadi saya bilangnya Harus mengapi lah Oh Dalam anda petiknya Harus mengapi Dalam artian Harus Bukan harus ya Cuman sangat disarankan Untuk ikut proyek Yang Dibawa oleh Profesor Profesor Masih dengan Profesor uang Ya masih Cuman sebenarnya Karena saya bilang Mengapi dalam tanda petik itu Artinya bukan Saya harus terpaksa ikut Saya ikut Karena Disitulah Saya dapat duit Karena Karena Beasiswanya Hanya untuk Tuition Hanya untuk Akademik Sedangkan Lending cost Semua yang tinggi Beda-beda Apa Perlu keluar lagi Jadi Profesor Saya itu Minta Udah kamu join proyek aja Karena proyek ini nanti Akan ada duitnya Bisa kamu pakai Untuk macem-macem Jadi Selama kuliah disana Udah berapa tahun Setahun lebih Itu tidak keluar Dua sama sekali Bahkan dibayar Ini gak Gak lagi mikirin Pokoknya Transport Uang makan Udah ada Itu sampai Semester depan Masih ada Sampai lulus Wah Masya Allah Terus Kira-kira Kalau disana Sekalinya makan siang Berapa Sekalinya makan siang Disana Sekitar Tiga kalinya Makan disini Kalau saya Di Warungnya Ibu mastur Cuma Lima ribu Berarti Lima belas ribu Gak mungkin Lima ribu Sekitar Sebelum ribuan Sebelum ribu Itu dapat apa Makan siang Standar Sama nasi Ya Nasi Bentol Ya Kira-kira Begitulah Pokoknya Ya Kalau gak Nasi Mih Ya Rentang Sekitar Sebelum Sampai Satu Ribuan Wah Sekalin makan Lumayan ya Harus Itu juga Dengan projek-projek Bisa Jadi Kebetulan aja Dan kebetulan Profesor Saya itu Berhubungan baik Dengan banyak orang Sehingga Jadi proyeknya juga Ya Gak satu Gak dua Gitu Jadi Kalau misalkan Satu proyek Dapat Satu X Duitnya Gak bisa Di X sama Dengan Gitu Gak bisa Disebutkan X sama Dengan Y Min Dua Jadi Semakin banyak Proyek Semakin Gede Juga Seperti apa Proyeknya Kalau Mekanisme Fullnya Ini saya ceritakan Salah satu Proyek Itu Mekanismenya Begini Sebuah Institusi Ada institusi Industri Ada industri Di Korea Yang dia memang Mengalokasikan Dana Menggelontorkan Dana Untuk mahasiswa Khusus Untuk mahasiswa Nah Jadi Para profesor Para profesor Itu Harus Mengajukan Topik Mengajukan Sebuah Topik Penelitian Peserta Proposal Budget request Dan sebagainya Kemudian Disubmit Melalui Universitas Nah Nanti oleh Universitas Akan disetorkan Ke industri Ini Perusahaan Ini Nanti perusahaan Akan menilai Mana yang Kira-kira Layak Nah Kemudian Ketika sudah Deal Layak Maka Uang itu Akan dicairkan Melalui Universitas Tapi Si pendanaan Ini Khusus Untuk mahasiswa Tidak untuk Profesor Tidak untuk dosen Khusus Untuk mahasiswa Jadi Mahasiswa Dibayar Oleh uang Itu Uang gaji Kemudian Ada uang Stationery Ada uang Artifice Misalnya kita harus Beli perangkat Dan sebagainya Kemudian ada Uang publikasi Dan sebagainya Itu Khusus Hanya untuk Mahasiswa Nah Kemudian Mahasiswa Mengerjakanlah Si proyek ini Bagaimanapun Caranya Terserah Mahasiswa Plananya Seperti apa Siapa yang Bagian Anu Siapa bagian Anu Terserah Pokoknya Topiknya itu Sudah ditetapkan Dalam satu periode Sekitar satu tahun Kira-kira Nanti ketika di akhir Periode Di akhir proyek Hasilnya Disetorkan Ke si perusahaan Dan ketika Sudah ditetapkan Di transfer Learning Sudah jadi Milik mereka Jadi Istilahnya Mereka Bayar Untuk Kamu Mau bikin Apa Tapi Nanti Setelah Selesai Punya Mereka Jadi Kalau Apa yang Saya tangkep Itu salah satu Cara mereka Untuk Menambah Repository Topik Jadi ketika Suatu saat Korea perlu Sesuatu yang Agak spesifik Mereka bisa buka Kata logom mereka Ini mahasiswa Anu Anu Kayaknya Tutup nih Untuk dikembangkan Dengan demikian Kita bisa ambil Topiknya Dikembangkan oleh Profesional Dan bisa diimplementasi Di dalam situ Jadi proyek Basenya Dikerjakan oleh Para mahasiswa Nanti berikutnya Ketika Proyek itu Bisa dikembangkan Keprofesional Jadi Menurut saya Itu Sistemnya Bagus ya Bagus Iya Walaupun Apa namanya Mungkin kalau dibilang Duitnya gak seberapa ya Tapi Sudah sangat baik Karena Ada Sistemnya ada Sistemnya ada Dan uangnya ada Uangnya ada Gitu lah Yang saya suka Jadi Walaupun akhirnya Bukan lagi milik kami Karena sudah transfer learning Tapi Ya Ada gitu Jadi si funding ini Itu memang khusus Untuk mahasiswa Yang mengerjakan proyek Ini proyeknya Proyek rahasia Proyek rahasia Nggak juga sih Misalnya bikin program Untuk mendeteksi Apa Gitu Oh iya Ya kalau Salah satu proyek yang saya kerjain itu Berhubungan dengan Recycling Jadi Apa namanya Sampah Yang bisa didaur ulang Itu Jadi ada Ada Tempat sampah Kan ada Empat ya Biasanya Kaleng Beling Sertas Gitu Kemudian Nanti di daerah situ Akan ada kamera Yang nanti ketika kita angkat Jadi ketika kita pegang Si recycling 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 Trashnya Recycling Trashnya Nanti si kamera Akan mendeteksi Ini masuknya Kategori apa Nanti Yang Kategori Trash bin yang benar Nanti nyala AI gitu ya Jadi ketika kita angkat Dia udah tau Oh nyala Masih ingin kesini Angkat Masih ingin kesini Angkat Misahin Recycling Ceren juga ya Gitu lah Kira-kira Itu kan yang Sudah dilakukan di Korea Nih ya Waktu dulu Pas Jamannya kuliah disini Program Yang pernah dikerjakan Project apa aja Cuman Apa ya Paling produk tugas Akhir aja Paling Karena dulu Karena dulu sebenarnya Untuk terlibat Dalam proyek yang Noding Itu Saya bilang Gak pernah lah ya Selama kuliah Saya terlibat proyek yang lain Yang lebih Humaniora Seperti apa tuh Biasanya saya ngurusin Orang gitu Oh Oke Tapi Bukan yang Noding Jadi baru Pengalaman saya pertama kali Noding ya Proyek Proyek untuk Noding ya Cuman di Korea aja Wah Berarti banyak yang bisa nanti Di share ya Disini ya Mungkin Haruslah Haruslah Terus Yang saya Pengen tanya tuh ya Penasaran Kan tadi kan Tawarannya Biasiswa tuh Ditawarkan langsung Bukan Bukan mendapatkan Terus Berpikirnya lama gak sih Untuk menerima Oke saya mau Atau Langsung aja Di Pada saat si Profesor Kuang itu Menawarkan Ya Pada saat itu Jadi gak berpikir dulu gitu Saya akan ke Korea Selatan Saya meninggalkan Orang tua gitu Mikirnya setelahnya itu Baru agak mikir Iya juga ya Tapi ya Pada saat itu saya langsung bilang Iya mau Dan pada saat itu Udah ada gambaran belum Korea Selatan tuh Belum Gak ada Jadi Itu dia Apa Kalau saya bilangnya Karena saya gak tau apa-apa Saya sama sekali gak tau apa-apa Tentang Korea Jadi ya Udah gelap aja Nah sekarang Udah tinggal di Korea Gimana rasanya Ya Rasanya luar biasa Walaupun masih tetap Rindu akan tanah air ya Makanya pulang juga Cuman Apa ya Kalau kita membedakan Ya pasti beda lah ya Cuman yang Yang luar biasa adalah Orang Korea itu Saya bilang Jujur Orang Korea itu Orangnya jujur Saya Beberapa kali lihat Ya Orang Bawa motor Nganterin makanan Jadi kalau di Korea itu kan Dia Apa ya Kira-kira Satu Satu gedung Itu isinya Kebanyak kamar Ketika kita kayak di kosan Kalau disini kita kan Kayak rumah ya Ada satu bangunan Isinya banyak kamar Gosiwon gitu kan ya Namanya Gosiwon gitu Ya kayak apartemen kecil-kecil Ya apartemen kecil-kecil gitu Atau bentuknya rumah Di dalamnya banyak kamar-kamar Seperti kosan kita Ada dua lantai Atau tiga lantai Suatu hari Saya lagi pulang Saya lihat Ada orang bawa motor Bawa manter makanan Berhenti aja di pinggir Dia turun Dia naik ke dalam gedung Motornya masih nyala Dan lama itu Ya lumayan lah ya Maksud saya Saya gak tahu berapa Cukup lama untuk orang Kalau mau nyolong Ini gak ada yang tahu gitu Ini saya lihat Dan itu Kejadian beberapa kali Tinggalkan motor Motornya nyala Motornya nyala Masuk Nganterin makanan Motornya dibiarin nyala Saya lihat dulu Pas awal Kalau saya bawa Kayaknya Gak tertarik buat Nyoba gitu Woi woi Teriakit Makanya Wah ini orang Luar biasa jujur lah ya Kemudian Karena saya sering beli paket Kan kalau di Indonesia Kita kalau beli paket Harus ada yang nungguin Atau kadang Kalau ada kurir datang Orang gak ada orang Di rumah Biasanya Ditipin ke rumah sebelahnya Atau ada beberapa yang Dilempar Cuman kalau dilempar Banyak orang yang suka iseng Kadang-kadang ada orang Yang suka ngerogoh Bawa pager Bisa dicolong gitu Barangnya Kan banyak yang gitu lah Pokoknya orang kita kan iseng-iseng Di Korea mah gak ada Jadi tinggalnya depan pintu Gak akan ada yang otak-atik Gak akan ada yang noel Saya pernah ninggalin paket Dua hari dua malam Masih begitu juga bentuknya Gak ada yang noel Gak ada yang noel Padahal posisi Pasan saya ya Persis di sebelah jalan Saya buka pintu itu jalan gitu Bukan tangga Bukan komplek Atau bukan gedung Bukan Saya buka pintu itu jalan Orang itu gak ada yang Oke ya Mungkin orang udah punya Udah kaya-kaya kali ya Jadi mereka gak perlu Untuk nyolong Kali gitu ya Ya orang disana Jujur-jujur aja Sangat Apa ya Enak lah Khususnya untuk para perempuan Mungkin ya Yang mau traveling Kesana sendirian sih Itu rasa aman Aman banget Itu aman Apalagi Changwon Kota kecil Gak begitu banyak orang Kalau di Changwon tuh Susah gak dapat makanan Halal gitu Senderung susah Karena kan kalau kita mau Misalkan Mau makan makanan halal Kita ketemu ayam Kita gak tau cara Nyembelahnya gimana Gitu kan Terus kemudian Kalau kita mau beli Ayam potong Kita gak tau nyembelahnya gimana Ayam hidup aja Nah iya Nah iya Makan yang mau ayam itu Ngotong sendiri kan Kebanyakan ya Jadinya Kalau saya sih Bismillahirrahmanirrahim aja lah ya Tapi kadang saya suka Masak sendiri Tapi kan Kalau kita masak kan Belum tentu juga sih Bahan-bahan Iya gitu kan Jadi Sesi saya sampai sekarang Belum nemu Makanan Bukan belum nemu ya Sulit sekali Menemukan makanan Yang 100% halal Kalau mau yang 100% halal Harus ke tempat-tempat khusus Masjid Misalkan Kebetulan disana Ada masjid Sekitar 1,5 kilo Dari tempat saya Di dalam Di bawah Masjid itu ada Seperti Koperasi gitu ya Market kecil gitu Disana jual makanan Halal Tulisannya Tulisannya aja Tulisannya halal Mudah-mudahan beneran Atau Ke beberapa tempat Seperti Ada yang namanya Asian Mart Asian Mart Itu jualan produk-produk kita Produk-produk Indonesia Ada disana Jadi ya Kalau mau beli makanan Langsung jadi di restoran Gitu ya Bismillahirrahmanirrahim aja Mau gak mau ya Pokoknya pilih Yang kira-kira Bahannya aman gitu ya Yang penting ayam gitu kan Malah lebih parah lagi Kalau gak tau itu daging gak apa Kita dikasih aja kan Bismillahirrahmanirrahim aja Oh iya iya Dan saya bilang Jangan nanti yang kasih tau saya ini apa Karena saya kalau kasih tau saya Jadi gak bisa makan ini Lumayan aja Lumayan juga berarti Agak repot Betul Berarti harus Teriti Tapi kalau misalnya Masak sendiri Itu bisa ajak teman-teman kan Untuk sharing kan ya Karena Karena beberapa teman saya kan kosan Agak jauh-jauh sih ya Jadi Saya masuk cuma buat sendiri aja Oh kira Saya kira Satu kosan itu Barang-barang Sama orang Indonesia Oh gak ada Enggak ya Kosan saya isinya Semua orang Korea Oh gitu Saya doang orang Indonesia Dan untungnya Saya ada di lantai satu Jadi gedung kosan saya itu Ada dua lantai Lantai satu Cuma satu kamar Kamar saya doang Yang lainnya orang Orang-orang Korea Jadi Lebih leluas aja Cuman kadang-kadang sih Suka bawa teman Sama teman-teman dari Nepal Misalkan kita makan sama-sama Gitu ya Nah juga Cuman Seringkali ya Support sendiri aja Kalau sama orang lokal Di sana Mudah gak sih Untuk berteman Mereka Mereka sangat welcome Sebenernya Apalagi Mereka Senang Berinteraksi Dengan Orang luar Pake bahasa Inggris Sebenernya gitu Mereka terjadi Walaupun mereka Gak begitu pasih Tapi mereka mencoba Untuk berkomunikasi Jadi cenderung Sangat welcome sih Sebenernya Kalau ke orang-orang Orang-orang sana ya Jadi ada juga Beberapa Teman-teman ya Dari teman-teman Yang orang Korea Ada juga Karena kebetulan Saya Harus Membimbing Saya diminta Profesor saya Untuk memimbing Membimbing Anak-anaknya satu Mereka juga Welcome-welcome Aja gitu Suatu saat Ada satu kelompok Yang saya Bimbing Membimbing Tugas akhir Setelah selesai Tiba-tiba Mereka datang Ke ruangan Ke lab saya Ngasihin makanan Sebagai bentuk Terima kasih Orang sopan-sopan Senang ya Nah yang kemarin Kembali itu MITA Bukan Bukan Kebali itu Conference IAICT ya Namanya Cuman Itu di bawah Naungan IE Information Electronic Engineering Apalah Saya lupa lagi Di bawah IEEE Yang punyanya Telkom Dukung Mengadai Inconference Saya submit Di accept Diterima Sudah Kalau yang MITA Itu yang 2021 Tentang apa Vepernya Mita Oke Yang Mita itu Jadi Tesis Itu bagian dari Tesis saya Sebenarnya Inconference Saya Presentasi bagian dari Tesis saya Jadi tesis saya itu Untuk Membantu Paket Tour Paket Tour Paket Tour Misalnya kita mau Tour 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 Ya Tour Paket Tour Biasanya kan Kalau Apa Paket Tour itu Sudah Tour Guide Kan Biasanya kan Kita dikasih Seragam Atau sebagainya Kemudian ketika Kita harus Tiba Di satu Destinasi Destinasi Biasanya kan Mereka harus Bawa Benda Teriak Teriak Itu kan Manggirin Nama Tour Guide Harus Nggak Apusin Untuk Komplit Semua Atau Belum Berangkat Dari Situ Tesis saya Ingin Menyelesaikan Problem Itu Jadi Dibagi Tiga Topik Kecil Topik Yang pertama Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Jadi Kita Pake Aplikasi Supaya Supaya Setelah 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 Diberi informasi Tentang Itu Ada Game Jadi Nanti Bisa Dites Seberapa Tau Si Turis Tentang Destinasi Yang mau Kita Tuju Dia akan Ada Scoring Nya Ada Leaderboard Dan sebagainya Nah itu Topik Yang saya Bawa Pas Di Mita Itu Yang di Jeju Nah Itu dimana Di Jeju Jadi Kalau Koreaman Seperti Gini Ada Jeju Di bawah Yang misah Sendiri Itu pulau Kecil Kita Kayak Bali Kalian Jadi Ya Akhirnya Bawa Kesan Setulah Yang Mita Sekarang Kalau Misalnya Sudah Lulus Nanti Rencananya Mau Ngapain Mau Tetap Berkarit Di Sana Atau Pulang Ke Indonesia Dan Membangun FT Membangun Negeri Kita Maksudnya Itu Dia Rencana Yang Pengen Begitu Profesor Sayanya Nggak Ikhlas Oh Aku Tidak Tidak Akan Membiarkan Mujur Pergi Nggak Ikhlas Saya pulang Dia Bilang Saya Estiga Ya Estiga Ya Estiga Ya Sudah Dari Tahun Kemaren Dia Sudah Pengen Saya Estiga Jadi Nanti Rencananya Sepertinya Sia akan Lanjut Ke Estiga Jangan Jangan Langsung Berjodoh Menikah Di Sano Enggak Jangan Sama Orang Indonesia Sama Oh Gitu Sama Orang Indonesia Jadi Ya Rencananya Setelah Lulus Kan Februari Wisuda Maret Langsung Lagi Februari Tahun Depan Berarti 2023 Wow Februari Wisudanya Maret Lanjut Lagi Masih Sebagai Mahasiswa Februari Wisuda Maret Sudah Lanjut S3 Di Universitas Yang Sama Di bawah Profesor Begitu Cintanya Ya Profesor Itu Kepadamu Saya Sendiri Yang Saya Selap Karena Dia Nga Ikhlas Jangan Kamu Jangan Pulang S3 S3 Tiga Tahun Lagi Baik Tetap Semangat Ya Arya Makanya Itu Ini Kalau Nggak Dibayarin Saya Nggak Untung Dibayarin Ya Anggap Aja Untuk Memperkuat Diri Kita Nanti Untuk Kedepannya Pulang ke Indonesia Saya Mengapain Banyak Yang Harus Dikerjakan Mudah Mudahan Mudahan Bisa Kembali Ke Unpas Amin Bapak Ayah Nggak Nanti Saya Ngobrol Lama Rektor Oh Oh Iya Mbak Rektor Dari FT Soalnya Bisa Oh Bahaya Tapi Kalau Punya Kemampuan Punya Kompetensi Ya Siapa Tau Memang Terbuka Untuk Itu Tapi Saya Pengen Dengar Nih Arya Sekarang Jangan Pakai Bahasa Isyarat Bahasa Hutan Coba Introduce Yourself With Hangguk Hangguk Aduh Yang Standar Standar Manasso Banggap Senang Bertemu Anda Ini Ininya Subtitle Apa Tadi Coba Apa Terjemah Nama Saya Arya Umur Saya 25 Karena Kalau orang Korea Kan Plus Satu Ya Oh Ya Dikandungan Dihitung Jadi Umur Saya 24 Ditambah Satu Umur Saya 25 Umur Saya 25 Tahun Senang Bertemu Dengan Anda Kalau Ngerayu Ngerayu Cewek Nggak Bisa Ya Google Translate Tapi Tapi Nggak Ada Kelas Bahasa 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 Ada Untuk Kelulusan Itu Diwajibkan Menyelesaikan Tiga Kelas Bahasa Level 1 Conversation Reading And Writing Dan Grammar Yang Level 1 Kalau Mau Lanjut Silahkan Tapi Minimal Kira-kira Selama Arya Ada Di Korea Sistem Pendidikan Di Sana Kan Pasti Berbeda Dengan Kita Mungkin Arya Bisa Ngasih Apa Perbedaan Yang Bisa Mungkin Bisa Kita Tiru Selain Tadi Cara Mengerjakan Projek Yang Diberikan Oleh Perusahaan Ke Universitas Untuk Mahasiswanya Ada Hal Yang Lain Nggak Yang Mungkin Kita Bisa Kembangkan Juga Disini Yang Saya Ingat Itu Kalau Mereka Nerima Nerima Mahasiswanya Setiap Semester Setiap Semester Setiap Tahun Mereka Nerima Mahasiswa Setiap Semester Itu Satu Juga Semuanya Sehingga Wisdom Setiap Semester Kemudian Mahasiswa Yang Beasiswa Itu Dikasih Tempat Jadi Dikasih Lab Dikasih Ruangan Dikasih Meja Dikasih Komputer Dikasih Ruang Kerja Dikasih Workspace Sendiri Masing-masing Cuman Yang saya Luar biasa Itu adalah Mereka Universitas Secara Kita Ngerima Lebih Dari 50 Orang Mahasiswa Asing Setiap Tahun Dan Hampir Mayoritas Mereka Didanai oleh Universitas 50 Untuk Seluruhan Program Studi Untuk Universitas Lebih dari 50 Di saya Sudah Yang Orang Indonesia Ada Empat Belum Lagi Negara Yang Lain Prodi Saya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Prodi Saya Ada Lima Untuk 50 Minimal Ada Sepuluh Prodi Lagi Lebih 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 Dari 50 Orang Dimasukin Dibayarin Universitas Yang Siapa Pengen Tau Universitas Luar Biasa Antara Kaya Maksudnya Yang Dicarinya Apa Yang Saya Kagum Mereka Gak mungkin Cuma kasih Duit Aja Harus Ada Timbal Baliknya Timbal Baliknya Itu Mekanismenya Seperti Apa Itu Yang Mungkin Kalau Kita Cukup Mungkin Maksudnya Dipakai Juga Dilumpas Cuma Itu Keren Aja Ya Berarti Ya Nanti Ketika Kamu Datang Lagi Kesini Dengan Gerar S3 Dokter PhD Aria Nanti Punya Program Untuk Kita Harus Program Punya Cuma Tidak Tau Sama Satu Lagi Adalah Kan Kalau Di Kita Ada Tridharma Pembelajaran Pengabdian Penelitian Di sana Itu Yang namanya Penelitian Disupport 100% 100% Oleh Universitas Saya Publikasi Saya Mempublis Beberapa Judul Sekitar 16 Itu Tidak ada Yang saya Bayar Semuanya Dibayari Jadi Itu Kalau dihitung Hitung Ya Bisa Belilah Mobil Dari Semua Uang Yang saya Keluarkan Mobil Di sini Atau Mobil Di sana Dua Dua Kebelilah Cukup Uang Yang Dikuarkan Untuk Publikasi Sekian Judul Itu Kan Gak Murah Apalagi Yang Open Akses Yang Seperti Mdp Akses Yang Harus Bayar Sampai 40 Juta Itu Sama Sekali Digantikan Universitas Banyak Bajut Universitas Setahun Luar biasa Iya Mudah Mudah Umbas Juga Menunjuk Harus 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 Semangat Untuk Nulis Sudah Publikasi Harus Bayar Digantinya Cuma 10% Jadi Males Nah Untuk Kedepannya Arya Apa Cita-citamu Apa Keinginan Terbesarmu Membangun Unpas Beneran Ya Saya Sebenarnya Kalau pribadi Pengen Balik lagi Dari Sini Saya Menjadi Begini Sesi Persen Pengen Balik Lagi Nanti Pun Pas Ini Akan Tayang Lagi Nanti Begitu S3 Kamu Selesai Boleh Ingatkan Remember Pengen Balik Lagi Ya Oke Kita Tunggu Tapi Sebelumnya Arya Harus Jawab Dulu Sesi Jawara Jawab Punyalira Nanti Saya Akan Kasih Pertanyaan Trivia Tentang Ada Kamu Harus Jawab Secara Cepat Memilih Indonesia Atau Korea Bahasa Korea Atau Bahasa Inggris Ngoding Atau Design Web Programmer Atau Mobile Programmer Dikejar Deadline Nulis Paper Atau Ngoding Seharian Full Ngoding Seharian Full Game Development Atau Web Development Web Development Mau Bangun Startup Atau Kerja di Perusahaan Raksasa Teknologi Kerja di Perusahaan Raksasa Teknologi Error Saat Coding Atau Skip Kuliah Satu Mat Kul Error Area Hobi Fotografi Lebih Suka Ngesut People Atau Nature People Satu Kata Buat Untas Juara Juara Oke Insyaallah Menjadi Juara Amin Senang Sekali Bincang Bincang Sama Arya Ini Banyak Sekali Apa Namanya Insight Pandangan Pengalaman Di Korea Seperti Ini Di Indonesia Mungkin Kita bisa Sebagainya Ya Sekarang Arya boleh Menyampaikan Kepada Wargi Unpas Di Luar sana Yang Menyaksikan Acara Ini Mungkin Ya Bagi Adik Adik Yang Mau Ikut Ke Korea Belajar Di Sana Harus Menyiapkan Apa Atau Mungkin Apa Ya Apalah Untuk Menyemangati Silahkan Ini Harusnya Saya tulis Dulu Oh Jangan Kepanjangan Nanti Durasinya Pada Wargi Unpas Pada Wargi Unpas Jangan Takut Untuk Mencoba Hal Baru Jangan Takut Mencoba Hal Baru Kamu Aja memutuskan Langsung Untuk Pergi Ke Korea Jangan Takut Mencoba Hal Baru Belajar Hal Baru Itu Penting Kalau Saya Selalu Bilang Rumus Sukses Itu Apa Aja Pokoknya Saya Bilang Sukses Itu Adalah Ketika Persiapan Bertemu Dengan Kesempatan Persiapan Bertemu Dengan Kesempatan Jadi Kalau Kita Siap Kemudian Ada Kesempatannya Jadi Kalau Kita Siap Tapi Tidak Ada Kesempatannya Gimana Kita Sudah Pinter Sudah Sudah Punya Banyak Produk Tapi Tidak Ada Yang Mau Jual Bantu Jual Ada Yang Mau Belikan Juga Tidak Bisa Kalau Kita Punya Banyak Kesempatan Banyak Tawaran Sekolah Banyak Tawaran Pekerjaan Tapi Kita Tidak Siap Tidak Bisa Berkunjung Berkunjung Unfasto It's It's My On Pokoknya Nanti Kita Tunggu Setelah S3 Harus Kesini Lagi Kesini Lagi Nanti Mudah Mudahan Menjadi Bagian Dari Insya Allah Amin Terima kasih Banyak Karya Sukses Terus Dan Semangat Untuk Tiga Tahun Kedepan Tiga Tahun Kedepan Amin Sukses Juga Buat Unpas Talk Amin Amin Insya Allah Ya Wargi Unpas Itu Tadi Bincang Bincang Kita Bersama Alumni Fakultas Teknik Dari Informatika Arya Bisma Wahyu Tama Panjang Arya Bisma Wahyu Tama Yang Sekarang Sedang Melanjutkan Studi Di Changwon National University Korea Selatan Semoga Teman-teman Wargi Unpas Semua Juga Mungkin Bisa Tersemangati Tersulut Semangatnya Termotivasi Untuk Kedepannya Jauh Lebih Maju Terima kasih Sudah Menyaksikan Unpas Talk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun